Kitab Sifanya Sebelum datang ke atasmu Hari kemurkaan Tuhan Carilah Tuhan Hai semua orang yang rendah hati di negeri Yang melakukan hukumnya Carilah keadilan Carilah kerendahan hati Mungkin kamu akan terlindung Pada hari kemurkaan Tuhan Sebab gasa akan ditinggalkan orang Dan Askelon akan menjadi sunyi Asdot akan dihalau penduduknya Pada rembang tengah hari Dan Ekron akan dibongkar bangkirkan Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut Kamu bangsa kreti Terhadap kamulah firman Tuhan ini Hai kanaan tanah orang Filistin Aku akan membinasakan engkau Sehingga tidak ada lagi pendudukmu Daerah tepi laut Akan menjadi tempat kediaman Bagi gembala-gembala Dan kandang berpagar Bagi kambing domba Daerah pinggir laut Akan menjadi kepunyaan Sisa-sisa kaum Yehuda Mereka akan merumput disana Dan berbaring di rumah-rumah Askelon Pada malam hari Sebab Tuhan Allah mereka Akan memperhatikan mereka Dan akan memulihkan keadaan mereka Aku telah mendengar penjelaan dari pihak Moab Dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon Bagaimana mereka menjela umatku Dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu Sebab itu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Maka Moab akan menjadi seperti Sodom Dan Bani Amon seperti Gomorrah Yakni menjadi padang jeruju Dan tempat penggalian garam Dan tempat sunyi sepi Sampai selama-lamanya Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka Dan yang masih tinggal dari bangsaku itu Akan memiliki mereka sebagai warisan Inilah yang menjadi bagian mereka Sebagai ganti kecongkakan mereka Sebab mereka telah mencelah Dan membesarkan diri terhadap Tuhan semesta alam Tuhan akan mendasyatkan mereka Sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi Dan kepadanya akan sujud menyembah Setiap bangsa daerah pesisir Masing-masing dari tempatnya Kamu pun hai orang Ethiopia Ia akan mati tertikam oleh pedangku Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara Akan meminasakan Asyur Dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi Kering seperti padang gurun Dan di tengah-tengahnya Akan berbaring kawanan binatang Yakni segala macam binatang hutan Baik burung undan Maupun burung bangau Akan bermalam di hulu tiangnya Burung ponggok akan berbunyi di tingkap Burung gagak di ambang pintu Pemapan dari kayu aras telah tersingkap Itulah kota yang beria-ria Yang penduduknya begitu tentram Dan yang berkata dalam hatinya Hanya ada aku Dan tidak ada yang lain Betapa Dia sudah menjadi tempat yang tandus Tempat pembaringan Bagi binatang-binatang liar Setiap orang yang lewat daripadanya Akan bersuit Dan mengayun-ayunkan tangannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton